Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam video pastoral dimana pada hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema penderitaan jiwa Tuhan Yesus yang diambil dari Lukas pasal 22 ayatnya yang keempat puluh empat. Saya akan bacakan buat kita sekalian Lukas 22 ayat 44 Demikianlah firman Tuhan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, puluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudaraku, Kristus bukan hanya menderita di dalam tubuhnya, tetapi terutama di dalam jiwanya. Dia menderita secara fisik dan juga menderita di dalam jiwa dia. Mengapa Kristus mengalami penderitaan jiwa dan bukan hanya tubuh? Saudara kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, pengorbanan darah hewan harus dipersembahkan untuk penebusan. Kenapa darah? Kita mungkin bertanya kenapa mesti darah? Oleh karena darah merupakan jiwa hewan, dimana hal ini melambangkan bahwa penebusan itu tidak dapat dilakukan untuk jiwa manusia kecuali dengan penderitaan jiwa dari korban penebusan. Sebab darah ialah nyawa, ulangan 12 ayat 23. Dan karena nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya, kata Tuhan, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa, imamah 17 ayat 11. Jadi penebusan Kristus bukan hanya mengalami penderitaan tubuh, tapi juga penderitaan jiwa. Karena penebusan diberikan untuk jiwa manusia dan juga untuk tubuh manusia. Jiwa atau roh manusia telah melakukan dosa. Dan oleh karena itu jiwa atau roh itu juga mesti dihukum. Di Hezkel pasal 18 ayat 4 berkata, Jadi jiwa itu harus dihukum karena dosa-dosanya. Sehingga jiwa akan dihukum. Dan untuk itu, untuk menghapus semua ini, maka penjamin harus dihukum bukan hanya fisiknya. Tapi jiwanya, dia menanggung penderitaan di dalam kesusahan jiwanya. Sudah dapur di dalam karya penebusan yang Tuhan Yesus lakukan. Kita tahu bahwa bukan hanya tubuh Kristus yang menderita, tapi jiwa Kristus itu sangat tertekan. Di dalam Matius pasal 26 ayat 37 sampai 38, Di situ dituliskan bahwa Tuhan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Sebedeus sertanya. Dan di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 7 juga dituliskan seperti ini, Bahwa di dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan latap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Jadi dari dua nas ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengungkapkan bagaimana hatinya itu sangat sedih. Seperti mau mati rasanya dan dia mengeruh dengan ratap tangis. Satu penderitaan jiwa yang begitu berat. Dan dituliskan juga dalam bagian Alkitab ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Dikatakan keringatnya itu seperti tetesan-tetesan darah. Sudaraku itu bukan penyakit, itu bukan kelemahan di dalam tubuh, Tapi itu merupakan ekspresi dari penderitaan jiwa yang dialami. Penderitaan jiwa itu begitu menyiksa, Penderitaan jiwa Tuhan Yesus begitu menyusahkan hati, Sehingga membuat darah keluar dari pori-pori keringat Tuhan Yesus. Oleh karena itulah, maka dia meminta Tuhan Bapak, Sekiranya mungkin cawan penderitaan ini dicaukan daripada saya. Besarnya penderitaannya juga terlihat dari penampakan dan penghiburan Yang diberikan oleh seorang malaikat dalam Lukas Pasal 22 ayat 43, Seorang malaikat menyatakan diri dan memberikan penghiburan kepada dia. Sudaraku murka Bapak ditimpakan kepada Kristus, Sehingga Kristus berada dalam kesedihan dan ketakutan yang sangat mendalam. Malaikat ketika datang, tidak datang untuk membantu menanggung penderitaannya, Karena malaikat tidak akan sanggup dan malaikat tidak menderita bersama-sama dengan Kristus. Tapi malaikat hanya datang untuk memberikan semangat kepada dia. Dan besarnya penderitaan jiwa Kristus nampak ketika dia berteriak di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini merupakan ekspresi emosional dalam penderitaan jiwanya. Ini bukan ekspresi putus asa, Tapi ini menyatakan betapa menderitanya jiwa Kristus. Ini adalah kondisi yang paling tidak nyaman, Kondisi yang paling tidak berdaya, Kondisi yang paling menderita, Kondisi yang paling menyedihkan, Dia menyatakan betapa beratnya penderitaan jiwa Kristus Di dalam menanggung dosa-dosa saudara dan saya. Saudaraku, Kristus menderita di dalam jiwa dan tubuhnya, Supaya saudara dan saya menerima penebusan, Sehingga jiwa kita tidak binasa. Dan karena Kristus menderita dalam penderitaan yang berat sekali ini, Di dalam jiwanya, Maka dia, Tuhan kita Yesus Kristus, Sangat memahami bagaimana penderitaan jiwa kita pada hari ini, Di dalam menghadapi dosa, Di dalam menghadapi seluruh persoalan hidup kita, Penderitaan jiwa kita, Bagaimanapun dalamnya saudara, Tidak pernah sedalam dari kedalaman penderitaan jiwa Tuhan Yesus. Dia dapat menolong saudara dalam penderitaan jiwa saudara, Dan dia mau menolong saudara. Saudara tidak harus depresi, Saudara tidak harus stres, Dalam menghadapi kondisi jiwa saudara pada hari ini, Tapi bawalah seluruh persoalan-persoalan saudara kepada Kristus. Ibrani 12 ayat 3 dan 4 berkata seperti ini, Ingatlah selalu akan dia, Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, Dari pihak orang-orang berdosa, Supaya kamu jangan lemah menjadi putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, Kata firman Tuhan, Kamu belum sampai mencucurkan darah. Tuhan menderita dalam jiwanya, Tuhan menderita bukan hanya fisik, Untuk menyelamatkan tubuh kita, Dan fisik kita, Dan jiwa kita, Dan menolong kita, Untuk bisa menghadapi segala tekanan-tekanan, Di dalam hati kita, Di dalam jiwa kita. Kiranya kita boleh senantiasa hidup dengan penuh sukacita, Karena Kristus sudah menanggung segala persoalan-persoalan kehidupan kita, Dan akan menolong kita menghadapi semua itu. Amin. Terima kasih telah menonton!